Intro Seorang suami dan anak di Probolinggo tega menghabisi nyawa istri sekaligus ibu kandungnya sendiri pada Jumat 29 September 2023 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di tengah rai, ayah dan anak habisi nyawa istri sekaligus ibunya ini karena korban menikah lagi dengan pria lain. Pelaku menghujani tubuh sang istri dengan sebilah jelurit. Jasad korban tersungkur di dalam selokan di dusun sungai tengah desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Ditemukan pula bercak darah di dinding selokan. Mirisnya lagi anak kandung korban turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dugaan sementara, pelaku bengis terhadap korban lantaran sakit hati. Demi meraju cinta dengan lelaki lain, korban meninggalkan suami dan anaknya. Bahkan, diduga korban telah menikah lagi dengan pria baru yang didampakannya itu. Pelaku diketahui bernama Bambang dan Muhammad Nur, sedangkan korban bernama Ariyati. Ketiganya warga dusun Tancak, desa Jerbeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, kepala desa Jerbeng bernama Ruslan mengatakan Bambang dan Ariyati sudah lama menghadapi perahara rumah tangga. Gekara konflik berkepanjangan tersebut, Bambang dan Ariyati akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang. Sebagai informasi, Bambang dan Ariyati dikaruniai dua orang anak. Anak pertamanya bernama Muhammad Nur. Berjalannya waktu, Ariyati menikah siri lagi dengan pria lain berinisial BA, warga Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Diduga, pernikahan siri Ariyati dan BA memicu kedongkolan Bambang maupun Muhammad Nur. Beberapa waktu lalu anaknya Muhammad Nur pernah membakar rumah ibunya itu, ucap Ruslan. Tak puas, Bambang dan Muhammad Nur kembali melakukan tindakan keji. Tindakan jahat itu dilakukan keduanya kala bertemu dengan Ariyati berponcengan dengan suami barunya di dusun sungai tengah desa Patalan. Bambang dan Muhammad Nur pun langsung mengandang korban. Tanpa panjang lebar, Ariyati dihujan sabetan celurit oleh suami dan anaknya itu. Ariyati menderita delapan luka sayatan di tubuhnya, antara lain kepala, tangan, dan leher. Akibat luka itu, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Tubuhnya tergeletak di dalam selokan mengenakan daster ungu. Sementara itu pelaku Bambang mengukapkan motif sakit hati yang mendasari dirinya bersama anak pertama membunuh sang istri. Bambang menyebut istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Sementara itu, satres krim Polres Perbolinggo Kota telah meringkus Bambang dan Muhammad Nur. Polisi mengamankan barang bukti sebilah celurit dan motor Yamaha Mio. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini. Dia itu ada masalah dengan suami yang pertama. Sampai dulu pernah dibakar Pak Yang. Makan ini rumahnya pernah dibakar. Yang bakar anaknya atau siapanya? Tidak tahu, anaknya mungkin. Katanya, penyari rumah sih, anaknya yang bakar. Korban ini gunjengan sama suami yang baru. Terus sampai di Jujun Sungai Tengah. Tempatnya di Sabatalan ya. Di Cegat.